Hai hai halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rencana kita dilancarkan. Amin. Kawan-kawan pada kesempatan ini kita akan membahas lagi-lagi permainan yang cukup menarik teman-teman. Tentunya antara World Champion Magnus Carlsen menghadapi pecatur hebat Azerbaijan, Sahyar Mamediarov. Dan ini permainan pun tentu, Armageddon tentunya. Karena apa? Pada permainan rapid, begitu pun dengan tie-break village, mereka menghasilkan poin yang sama. Untuk itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, disini Magnus Carlsen putih memulangkan dengan peon ke D4, dibalas peon ke D5, peon ke C4, dan peon ke E6. Dimana gambit mantri ditolak. Kuda ke C3, peon ke A6, peon memukul peon, peon memukul kembali, gajah ke F4. Sehingga dengan gajah ke F4, ini dinamakan dengan Janowski Variation. Kuda ke F6, peon ke E3. Gajah ke D6, langsung menawarkan pertukaran gajah. Gajah ke G5, disini langsung mengepin kuda. Gajah ke E6, disini gajah ke D3, dilanjutkan dengan kuda BGD7, F4. Langsung kita lihat, menekan gajah. Dimana apabila langkah salah Rokade, maka gajah akan terjebak. Untuk itulah disini, peon ke H6 kembali menantang gajah putih, maka gajah ke H4 saat ini. G5 lagi-lagi menantang gajah, peon memukul peon. Dipukul kembali, gajah memukul peon. Dan di posisi ini dari beberapa database, pernah dimainkan beberapa langkah. Dan disini, peon ke C6. Dan ini langkah Novelty. Dimana setelah langkah ke-12 ini, kita memiliki partai yang baru. Tetapi sebelumnya, saya akan tunjukkan kepada Anda beberapa opsi yang bisa dilakukan di posisi ini. Yang pertama ialah dengan benteng memukul peon. Ini pernah dilakukan. Benteng memukul kembali tentunya. Gajah memukul benteng, mengancam kuda. Kuda ke F3, maka gajah ke G3 sekak. Raja ke D2, menteri ke E7. Dan ini dilanjutkan dengan rokade ke depan. Dan posisi pun kembali sebanding. Opsi kedua pernah dimainkan juga. Yaitu dengan gajah yang memukul peon teman-teman. Dimana dengan harapan ke depan, ada skak membuka benteng mengancam benteng. Kuda GKI-2 mencoba mencegah hal tersebut terjadi. Disini ada langkah powerful dengan benteng ke H5. Dimana langsung mengancam gajah. Opsi terbaik gajah memukul kuda, tetapi kuda juga memukul gajah ke depan juga mensupport benteng. Dan apabila gajah menyelamatkan diri ke F4, maka jelas ini langkah salah. Karena apa gajah memukul gajah? Kita lihat teman-teman, cukup penting dimana kuda mensupport benteng. Benteng memukul benteng, maka ada kuda menerima. Peon memukul gajah, maka disini kuda memukul peon teman-teman. Dan cukup fatal percaya itu tidak dengan kuda memukul kuda karena apa? Menteri ke H4 skak waktu yang sama mengancam kuda. Raja ke D2, menteri memukul kuda skak. Raja ke C2, maka menteri memukul peon. Kita lihat cukup banyak kompensasi. Gajah memukul peon, menukarkan menteri. Menteri memukul menteri skak, benteng menerima. Dan benteng memukul gajah. Dan kita lihat disini hitam unggul satu perwira. Dan kita kembali ke partai aslinya. Dan ini tentunya partai Armageddon sehingga cukup sengit waktu untuk membuat keputusan yang tepat. Disini peon ke C6. Dilanjutkan dengan menteri ke F3. Menambah tekanan terhadap kuda sehingga apa? Menteri tidak bisa aktif karena mensupport kuda sehingga tidak dapat pengembangan rokade. Sehingga disini gajah ke E7 memperkuat kuda sehingga dapat mengaktifkan menteri ke depan. Disini kuda ke E2. Dilanjutkan menteri ke B6 mengancam peon. Maka rokade sayap menteri juga mensupport peon. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh hitam? Disini peon ke C5 langsung menantang juga pertukaran peon. Tetapi ini membuat peon pusat menjadi lemah. Sebelumnya ditunjukkan bahwa rokade salah satu opsi yang bisa dilakukan tetap mempertahankan peon pusat kuat satu sama lain. Gajah ke F2 ini yang akan kita lihat selanjutnya. Maka benteng dapat ke G8. Gajah ke F4. Gajah ke G4 mengancam menteri. Menteri ke F2. Kuda ke H5. Dan kita lihat. Keduanya kembali sama-sama berkembang. Namun kita akan melihat bedanya kita kembali ke parti aslinya. Dimana di dalam posisi seperti ini. Dimainkan dengan peon ke C5. Sehingga manuskalsen terlebih dahulu gajah ke C2. Dilanjutkan dengan rokade saat ini. Maka kuda ke F4. Memperkuat tekanan terhadap peon pusat. Gajah ke G4 mengancam menteri. Disini tanpa melamatkan menteri. Kuda memukul peon pusat teman-teman. Karena apa juga mengancam menteri? Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Disini kuda memukul kuda. Sebelumnya saya akan tunjukkan kepada anda. Apapun opsi dari hitam. Tetap manuskalsen sudah unggul. Kita ambil gajah memukul menteri. Maka dilanjutkan kuda memukul menteri. Kuda memukul kuda. Peon memukul gajah. Dan apabila peon pertukaran. Ditukarkan saja. Dan kita lihat. Di posisi ini. Unggul 2 peon. Skalar Germaster. Sangat unggul permainan. Kita kembali. Di posisi ini. Hitam memilih dengan kuda memukul kuda. Maka kuda memukul kembali teman-teman. Dan kita lihat lagi-lagi menantang. Disini gajah memukul menteri saat ini. Maka kuda memukul menteri skak. Kuda memukul kuda. Maka gajah memukul gajah. Terlebih dahulu mengancam benteng. Disini gajah memukul benteng. Juga disini mengancam gajah. Maka coba teman-teman. Anda pause seperti ini. Temukan opsi terbaik manuskalsen. Yang langsung membuat menyerah. Hitam di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman. Selamat bagi yang menemukan langkah hitulnya. Dengan gajah ke F5 skak. Dan setelah langkah ini. Sakhi Armabediarov menyerah. Karena apa. Kita ambil benteng menutup. Maka disini. Benteng simple memukul gajah. Dengan harapan kita lihat. Cukup banyak tekanan memukul pion ke depan. Juga tetap mengancam benteng. Oke. Yang kedua. Apabila dicoba dengan. Raja berpindah ke B8. Maka gajah memukul benteng. Saat ini juga mengancam kuda. Maka benteng memukul gajah. Benteng juga memukul gajah. Pertukaran pion. Dan kita lihat. Pertukaran perwira. Dimana disini. Unggul 2 pion. Skalagram Master. Unggul permainan. Bagaimana teman-teman. Dan semoga permainan ini bermanfaat. Dan menginspirasi bagi kita. Di dalam permain catur selanjutnya. Dan juga terima kasih kepada supportan Anda. Yang men-support channel ini. Untuk tetap berkembang. Dan juga dapat membuat konten yang lebih baik ke depan. Dan berikut adalah. Standing dan juga pairing. Untuk ronde ketiga. Sehingga setelah ronde kedua. Magnus Carlsen tetap memimpin permainan. Dilanjutkan. Dilanjutkan Wesley Soe. Levon Aronian. Taimor Rajabov. Anis Giri. Maxim Fagelagraf. Hikaru Nakamura. Fradislav Artemiev. Jan Kristof Duda. Dan Sakhial Mamadyarov. Sehingga pairing untuk ronde ketiga adalah sebagai berikut. Dimana Jan Kristof Duda akan bertemu dengan Sakhial Mamadyarov. Wesley Soe akan bertemu dengan Fradislav Artemiev. Levon Aronian bertemu dengan Hikaru Nakamura. Taimor Rajabov bertemu dengan Anis Giri. Dan tentunya Manus Carlsen. Dengan Maxim Fagelagrafi. Dan tuliskan di kolom komentar. Siapa dukungan Anda. Untuk menjuarai turnamen ini. Baiklah kawan-kawan. Demikinlah permainan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan suka. Dengan konten catur seperti ini. Mari kita support channel dengan cara like. Subscribe dan share. Bila ada sarang ke depan. Jangan ragu tuliskan di kolom komentar. Tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam catur talk Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing. And keep loving. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.